Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend Jadi baru-baru ini di TikTok ada yang viral yaitu Spiral Betty atau Spiral Betty disebutnya Jadi itu merupakan edit foto yang terbaru dan bisa dijadikan trend terkini di FVP TikTok nih Nah untuk kalian yang penasaran, gue Zia Kajin akan memberitahu cara untuk membuat Spiral Betty ini Nah kita langsung aja ke cara yang pertama yaitu masuk ke website spiralbetty.com, nah ini gue udah masuk ke website-nya dan langsung diharuskan untuk mengupload gambar yang ada di galeri kalian ataupun yang ada di PC kalian, karena ini ternyata kayaknya bisa di PC juga, terus ini gue memilih box, foto box HP Nah kalau misalkan udah dipilih itu dia akan bisa ngatur gitu loh, kalau misalkan gambarnya mau yang dimana kalian bisa atur terus dia website-nya tuh proses abis proses, nah disini tuh kalian bisa milih warnanya yang ada biru ungu terus juga bisa hitam putih nah ini gue lebih ke arah hitam putih sih, tapi ada lagi banyak macam warna lainnya dan terus disini ada scalp rings, rings dulu rings ini tuh kayak misalkan itu kan spiral itu kan dari garis gitu kan nah di rings itu tuh kayak nentuin garisnya itu tebal atau enggaknya kalau misalkan garisnya tebal dia jadi kayak lebih kecil gitu loh kayak lebih berkurang puterannya kalau sedangkan kecil jadi puterannya lebih banyak nah ini terus ada scale nah ini scale tuh lebih kayak ke arah skala kayaknya skala gambarnya tuh jadinya kayak gimana terlihatnya terus likeness cahaya pastinya terus ada kontras juga jadi gitu kalian bisa atur dan udah harus bentuk puteran aja disini juga di spiral betty ini ada lines terus juga ada dots jadi tuh banyak ya macamnya jadi kalian yang mungkin pengen FYP di tiktok enggak harus buat FYP doang bisa buat juga kayak cover baju ataupun merchandise nah ini kalau misalkan udah kita download aja ini ada pilihan kayak jpeg atau png nah ini gue bisa gue ngedownload png nah hasilnya tinggal kalian upload ke tiktok ataupun dijadiin wallpaper hp nih pada saat pembuatan spiral betty tadi gue tuh ngerasa agak sedikit pusing karena efek dari gambar spiralnya jadi kayak nge-hipnotis maaf nge-hipnotis gue tapi selebihnya enggak apa-apa aman kalau misalkan kalian enggak fokus-fokus amat juga jadi untuk spiral betty ini bisa banget dijadiin FYP tiktok kalau misalkan kalian juga cek aja hashtag spiral betty di tiktok pasti ada referensi lainnya dan yang gue tau dari beberapa video yang udah ada itu memanfaatkan fitur kayak perekaman layar di hp dan juga screenshot di hp jadi mudah banget oke sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa baca informasi teknologi lainnya di nextrend.com follow sosial media nextrend jangan lupa subscribe channel nextrend nyalain notifikasinya supaya kalian enggak ketinggalan video selanjutnya gue siang panjerin bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax